Halo, jumpa kembali di Riko Serba Motor Kali ini kita akan melihatkan cara pemasangan Kampas rem depan Motor Mio Solgiti Atau Mio J Sama ya kampasnya Ini contoh kampasnya Atau dispeg depannya Nah ini memang biasanya Jupiter Remake Karena Jupiter Remake juga sama Fixer Lama juga sama Atau Mio Sol Lama Atau juga sama Mio Lama, Mio Sporti ya Itu sama pakai semua diskette-nya Kunci-kunci yang harus disiapkan Untuk memasang kampas rem depan ini Tang pertama Kedua L bintang Ukuran T50 ya 50 dan untuk Mekan Piston Kalibernya Bisa menggunakan Kunci ring apa saja Ukuran apa saja Yang penting ada bengkoknya Bisa buat kita tekan Langsung saja kita Kita praktekkan Cara Kontinya Nah yang pertama kita lakukan Kita Buka Dua baut Ini ya L bintang ini Ya ini kita buka Sampai lepas ya Bautnya Oke jika sudah Baut ini Sudah terbuka Tinggal kita tarik Kalip remnya ya Terus ini Bisa lihat Ada pin ya Ini kita Cabut Menggunakan tang Dengan Kunci yang kedua Ini ya Kita cabut ya Pinnya ini Dengan tang Ini Oke Jika sudah tercabut Kita Tarik Tuas Ini ya Penahannya ya Penahan kampas Yang ini Bisa lihat Bisa lihat ya Ini kampasnya Sudah Habis Sekali Sampai Piringnya Sampai Aus Kemakan ya Oke Kita singkirkan dulu Kampas Selamanya Terus Jika sudah Kampasnya Dibuka Kita Buka Ini ya Bracketnya Ini kita bisa Tetok Pelan-pelan Oke Jika sudah terbuka Seperti ini Ini ya Piston Kalip remnya Ini ya Kita dorong Masuk Jadi Sebelum Kita dorong Ini Kita bersihkan dahulu Bisa menggunakan kain Oke Jika sudah bersih Kita Kasih sedikit Pelumas ya Oli juga boleh Atau Centlup berantai juga boleh Bisa dengan Centlup ini Atau Oli Hokas Kalau ada Centlup ya Pakai Centlup juga boleh Sedikit aja ya Secutupnya aja Langsung kita Tekan pistonnya Atau Tolak ke dalamnya Bisa menggunakan Apa aja sih Apa penting Kita bisa nekannya Cuman lebih enaknya Seperti ini Ya Bisa lihat Yang jelas Kita tekan Kanan-kiri ya Pelan-pelan ya Kita nekannya Sampai Minyak rem Yang di dalamnya Naik ke atas lagi Bisa lihat Drum pistonnya Sudah masuk ke Dalam kalipernya ya Tinggal kita Melumasi bracketnya ya Biar dia Main Mengikuti Tebal tipisnya Kampas ya Jadi nanti Jika Kampasnya Sudah mulai tipis Dia akan Makin Begeser ya Jadi dia harus Bermain gitu Naik tur Bisa kita Melumasi juga Dengan cenduk Dengan Cerbi juga Boleh Oke Sudah Langsung kita Pasang Jadi harus Bergerak Seperti ini ya Main Jadi kalau Ininya Enggak bergerak Bahaya ini Bisa Melekat Remnya Jadi Kalau memang Perlu Di Amplas Berkarat Atau Melekat Gitu ya Jadi Di Amplas Dulu Sampai Karatannya Hilang Baru Masukkan Lagi Sampai Dia Bergerak Naik turun Seperti ini Ya Sebelum Kampasnya Saya pasang Ke Tempatnya Sekalian Saya Infokan Kalau Berhubung Ini Piring Cakram Sudah Haus Ya Jadi Kampas Remnya Supaya Enggak Melekat Putarnya Sempurna Halus Pinggirnya Ini Saya Canai Mengikuti Alur Piring Cakram Yang Haus Ini Jadi Kayak Gini Kira Kira Contohnya Jadi Biar Tanganya Yang Masuk Kedalam Piring Makanya Saya Canai Seperti Ini Pinggirnya Jadi Kalau Piring Cakram Yang Masih Bagus Enggak Perlu Kita Canai Canai Pinggirnya Ini Cacatan Untuk Piring Cakram Yang Haus Saja Kampas Remnya Kita Sebelah Kita Pasang Bagian Dalam Dulu Jika Sudah Pasang Kita Masukkan Tuasnya Sebelah Seperti Ini Saya Lihat Tuasnya Sudah Masuk Sebelah Sebelah Dulu Gak Full Masukkan Baru Kita Lanjutkan Pemasangan Kampas Yang Sebelah Ya Oke Saya Lihat Baru Tuasnya Kita Masukkan Full Jika Sudah Masuk Full Seperti Ini Kita Langsung Pasang Cekatnya Kembali Seperti Semula Jika Kedua Cekatnya Sudah Masuk Seperti Ini Langsung Saja Kita Pasang Langsung Kita Kencangkan Pautnya Sudah Terpasang Seperti Ini Langsung Kita Tekan Handle Pelan Pelan Agar Drum piston Turun Menekan Kampas Remnya Sudah Strik Jadi Remnya Sudah Bisa Siap Digunakan Kita Tes Lihat Enggak Jepit Ya Oke Langsung Tekan Remnya Ini Berfungsi Dengan Normal Ya Sekian Videonya Cara Pemasangan Kampas Rem Depan Atau Disped Depan Jadi Sangat Gampang Ya Dengan Tiga Alat Saja Bisa Kita Ganti Di Rumah Jadi Segini Saja Videonya Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Jika Suka Videonya Bisa Dilek Dan Share Ke Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Biar Kita Semakin Terus Bersemangat Dah